Masa aksi yang terdiri dari pengusaha tambang pasir, sopir truk, bongkar muat di sekitar kecamatan Bawang. Selama audiensi antara perwakilan aksi dengan DPRD, puluhan truk berjejer di jalan nasional. Koordinator aksi, Setiawan Budiarto, mengatakan aksi ini untuk menagih janji hasil audiensi yang dilakukan tanggal 1 November 2018 lalu. Ia mengaku kecewa dengan statement Bupati Bancar Negara Budi Sarwono perihal wacana pemortalan jalan di Mantrianom tersebut. Audiensi ini harapannya meredam itu. Berdepan hasil audiensi ini memberikan keleluasaan kepada tim teknis untuk melakukan kajian, untuk melakukan diskusi-diskusi terkait dengan kondisi jalan di Mantrianom ini. Dan kami berharap dari DPRD dalam diskusi ini melibatkan berbagai pihak. Dan DPRD juga dilibatkan untuk agar bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih komprehensif dan lebih bisa diterima semua pihak. Adapun hasil audiensi saat ini, ia bersama DPRD dan dinas terkait menyampaikan bahwa kajian terkait kelas jalan masih dilakukan. Selain itu, selama kajian belum selesai, pemortalan tidak dibenarkan. Dalam aksi ini, setiawan mengatakan ada 60 armada truk yang dibawa ke depan kantor DPRD Bancar Negara. Ketua DPRD Bancar Negara, Nuryanto, mengatakan, saat ini kajian masih dilakukan oleh tim teknis dari dinas terkait, yang menghimbau agar semua pihak menjaga situasi kondusif di Bancar Negara. Ada lima poin, hari ini untuk menanggih poin-poin tadi. Adanya kajian teknis dan sebagainya, yang diamangatkan oleh Dewan dan rasa kesepakatan dengan Tepat DPRD waktu itu. Nah sekarang untuk menuntut itu dan hasilnya ini, pembuang ini dimuat, tolong, ini yang persis seperti ini tolong ini dimuat, biar nanti Pak Bupati dan dajarannya paham, gitu ya. Sehingga tidak mengeluarkan statement yang aneh-aneh lagi di luar ini. Mohon tolong itu di, apa namanya, dijelaskan, diperjelas di berita ini dengan, mohon. Dari Bancar Negara, Inung Triansatli TV, Muartaka.